Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke bagaimana pembuatan mata pelajaran atau kursus baru di E-Belajar SMKN Karangjaya. Nah, bagi Bapak Ibu Guru Instruktur di SMKN Karangjaya, pastikan dicek terlebih dahulu di tampilan dashboard paling bawah apakah sudah muncul program kursus yang sudah dibuatkan oleh admin atau belum. Jika sudah, nanti kita tinggal update dan edit saja yang sudah dibuatkan. Untuk melihatnya, silakan ke menu Instruktur, kemudian pilih program kursus saya. Kemudian di sini, apabila sudah dibuatkan oleh admin, maka akan muncul kelas mata pelajaran yang Bapak Ibu Guru ampuh. Jika belum, maka silakan untuk membuat mata pelajaran baru atau kursus yang baru. Caranya, tinggal mengklik tombol yang paling atas ini, Create a New Course. Nah, yang ini. Namun sekali lagi, pastikan apakah sudah dibuatkan kelasnya oleh admin atau belum. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.